Dari situlah Raja Tumapel pun akhirnya sepakat untuk mengangkat Ken Arok sebagai Aku menggantikan posisi Tunggul Ametung wa mantan bosnya dulu tuh ha Dan selain naik jabatan dengan segera Ken Arok pun langsung bisa melancarkan misi utamanya Yaitu meminang Ken Dedes untuk menjadi istrinya Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wa jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku hadir kembali dengan menyapa kalian Untuk membawakan sebuah kisah sejarah Lebih tepatnya adalah kisah cinta dari seorang raja di pulau Jawa wa Seperti yang aku tulis di judul malam ini aku akan bercerita tentang percintaan Ken Arok Pendiri kerajaan Singasari dengan wanita pujaannya yang bernama Ken Dedes Nah Ken Arok sama Ken Dedes ini wa sering sekali disebut-sebut sebagai nenek moyangnya Dari raja-raja yang memimpin berbagai kerajaan besar di pulau Jawa Tapi dibalik itu semua wa kisahnya Ken Arok dan Ken Dedes ini ternyata diwarnai berbagai macam skandal Dan juga pengkhianatan yang super duper mencengangkan ternyata wa Penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya wa Oke wa sebelum kita masuk ke kisah cintanya nih Pertama-tama aku mau menjelaskan dulu tentang latar belakangnya Ken Arok wa ya Jadi menurut sebuah catatan sejarah Ken Arok ini lahir di abad ke-12 Tepatnya pada tahun 1182 Masehi di Blitar Jawa Timur Nah ayahnya adalah seorang pembantu adipati kerajaan Tumapel yang bernama Gajah Para Sedangkan ibunya merupakan seorang wanita desa yang bernama Ken Ndok Ya tapi ada juga nih wa sejarah yang menyebutkan bahwa Ken Arok ini bukannya anak gajah para Melainkan dia adalah anak dari hasil hubungan di luar nikah Antara Ken Ndok ibunya dengan seorang pemuda dari kalangan brahmawa atau bangsawan di agama Hindu nih Tapi meskipun ada beberapa perbedaan pendapat terkait asal-usulnya Yang jelas semua sumber sejarah ini mengatakan sebuah kesamaan Yaitu pada saat baru dilahirkan Ken Arok ini dibuang di sebuah pemakaman umum sama ibu kandungnya sendiri Dan konon katanya kenapa dia dibuang sama mamanya Ken Ndok ini wa Karena Ken Ndok atau ibunya tidak mampu secara ekonomi untuk membesarkan bayi Ken Arok Pada saat itu Ken Ndok berharap bahwa anaknya ini bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak Di tangan orang yang akan menemukan dia kelak Tapi sayangnya harapan itu hancur total karena ternyata Ken Arok bayi ini malah ditemukan sama seorang pria bernama Lembong Lembong ini ternyata adalah seorang pencuri sekaligus juga penjudi Lembong yang pada saat itu merasa iba melihat bayi Ken Arok di pemakaman umum itu dibuang kayak gitu aja Akhirnya membawa bayi Ken Arok ini pulang ke rumahnya serta bertekad untuk membesarkan Ken Arok di bawah asuhannya Tapi ya itulah dia gara dibesarkan oleh seorang penjudi Ken Arok ini pun tumbuh menjadi anak berandalan yang juga suka berjudi wa Jadi macam wah jatuh gak jauh dari pohonnya lah gitu Ketika beranjak remaja Ken Arok ini sudah sering sekali menghabiskan uangnya untuk bertaruh dalam perjudian persis seperti apa yang dilakukan sama ayah angkatnya Bahkan katanya ketika uangnya ini habis karena kalah dalam pertaruhan judi Ken Arok ini tidak segan-segan mencuri supaya hasrat berjudinya tetap terpenuhi Sama kayak bapak angkatnya juga Dan selain mencuri Ken Arok ini juga sudah mulai berani berhutang kepada beberapa bandar judi wa Yaitulah karena memang sudah mendapatkan pinjaman uang dari beberapa bandar ini Ken Arok pun merasa terlena Sehingga tanpa terasa hutangnya pun jadi numpuk Nah hal itu diperparah lagi dengan sebuah fakta dimana ternyata Ken Arok ini juga jarang menang pula dalam judinya tua Kebanyakan kalah banyak numpuk Dan yang sepertinya sudah kalian tebak Ken Arok pun jadi mulai kesulitan membayar hutang-hutangnya sama bandar-bandar judi ini kan Dan dia pun selalu menghindar setiap kali para bandar judi ini datang menagih ke rumah dia Alhasil Lembong lah nih bapak angkatnya pun yang terpaksa harus menghadapi para penagih hutang itu Kabur terus siapa ini si Ken Arok Ditagih-tagih kayak gitu terus lama-kelamaan Lembong pun kehilangan kesabaran lah sama anak angkatnya wa Akhirnya pada suatu waktu Lembong pun mengusir Ken Arok dari rumahnya Keluar kau dari rumah nih gak tau diri kau malah juga saya nak wajak Sanggup aku punya anak senakal kau pergi kau sana pandai-pandai lah kau hidup di luar sana Kata Lembong mendengar perkataan itu dengan perasaan sedih dan menyesal Ken Arok pun meninggalkan rumah Lembong Dengan membawa pakaian seadanya keluar dia dari rumahnya Lembong wa Disana Ken Arok pun mulailah berkelana tidak tentu arah Sampai akhirnya dia bertemu lah dengan seorang pria bernama Bangu Samparan Ya nah pada pertemuan pertamanya ini wa Bangu Samparan ini sempat tuh menanyakan tentang asal usul Ken Arok kamu ini dari mana Namamu siapa dan lain sebagainya dan disitulah Ken Arok pun lalu bercerita tentang perjalanan hidupnya yang sangat malang Waktu bayi aku dibuang sama ibu kandungku tuh sekarang udah besar aku diusir sama bapak angkatku kayak gitu Nah setelah mendengar cerita dari Ken Arok Bangu Samparan pun merasa iba juga wa Dan akhirnya mengajak Ken Arok ini untuk tinggal bersamanya dan juga keluarga besarnya Bangu Waktu itu Bangu ini udah punya istri sama lima orang anak wa Lima anaknya ini seumuran sama Ken Arok Ya singkat cerita semenjak tinggal di rumahnya Bangu Samparan Kebiasaan berjudinya Ken Arok ini ternyata justru makin menjadi jadi lagi wa Kenapa nah dia kata dia menyesal Nah ternyata Bangu Samparan which is bapak angkatnya yang baru ini memiliki hobi yang sama juga Sama-sama hobi berjudi ketrigger lagi lah Ken Arok ya kan Akhirnya dari sana lah wa mereka berdua pun jadi makin sering lagi main judi sama-sama Dan semenjak mengenal Ken Arok wa entah kenapa Bangu Samparan ini jadi sering menang dalam setiap kali bertaruh judi gitu loh Dari situlah dia menganggap bahwa oh Ken Arok ini adalah anak pembawa keberuntungan gitu Dan gak cuman itu aja wa Bangu Samparan ini juga mulai menyayangi Ken Arok melebihi kelima anak kandungnya sendiri Inilah yang membuat di sisi lain kelima anak kandungnya Bangu Samparan pun jadi notice nih kok perlakuan bapak aku lebay kali ke si Ken Arok Cemburu mereka wa Woy kok udah anak pungut bisa-bisanya kok narik perhatian bapak kami ya Nah disitulah wa mulai timbul nih konflik yang membuat Ken Arok jadi gak betahlah tinggal di rumah Bangu Samparan Dan karena konflik itu semakin memanas Ken Arok pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah Bangu Samparan Dan kembali mengembara di jalanan lontang lantung lagi dia Nah ketika mengembara untuk yang kedua kalinya ini wa Ken Arok bertemu lagi dengan seorang Brahmana Brahmana ini keturunan bangsawan Hindu wa yang menyelamatkan hidupnya dari lembah hitam Nah Brahmana tersebut bernama Loh Gawe yang konon katanya memang sengaja datang dari India ke Pulau Jawa untuk melakukan sebuah misi penting wa Yaitu dia ingin mencari titisan Dewa Wisnu which is Dewa yang paling dihormati dalam agama Hindu di Tanah Jawa Wah dia mau mencari Dewa Wisnu di Tanah Jawa ya Nah pada saat melihat wajah Ken Arok wa ini ingat entah kenapa Loh Gawe ini yakin kali Dia yakin seyakin-yakinnya kalau Ken Arok ini adalah titisan Dewa Wisnu yang dia cari-cari selama ini Sehingga dalam waktu yang sangat singkat Loh Gawe ini pun berhasil lah itu menjalin hubungan akrab sama Ken Arok kan wa Dah bekawan-kawan terus pun semenjak bekawan sama Loh Gawe wah kehidupan Ken Arok ini jadi bisa lebih baik lagi Kenapa? Karena Loh Gawe ini berhasil mempengaruhi Ken Arok supaya bisa meninggalkan kebiasaan buruknya Yaitu Bejudi ya dan selain itu loh Gawe ini juga membantu Ken Arok untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang halal kayak gitulah Yaitu dengan menjadi seorang pengawal Akuwu kerajaan Tumapel yang bernama Tunggul Ametung Akuwu tuh apa Nadia? Akuwu ini jabatan apa jabatan di sebuah kerajaan lah Wak Kalau misalnya di masa sekarang Akuwu tuh macam camat kayak gitulah Nah dia jadi pengawalnya Akuwu ini siapa aku tadi? Tunggul Ametung Ya nah ketika menjadi pengawal Tunggul Ametung ini disanalah Ken Arok pertama kali bertemu dengan seorang wanita cantik yang berhasil mencuri hatinya Dan wanita itu siapa? Nah inilah Ken Dedes Jatuh cinta langsung Ken Arok nengok Ken Dedes nih Wak Tapi itulah meskipun dia sudah jatuh cinta kepada Ken Dedes Rupanya Ken Arok ini gak bisa langsung menyatakan perasaannya gitu aja Wak Ken Arok menemui suatu rintangan besar yang sangat-sangat sulit kali buat ditembus Apa tuh? Masuk kita ke bagian Ken Dedes Nah seperti yang aku bilang tadi Wak eh sejak pertama kali bertemu Ken Arok ini kan langsung jatuh hati kali sama Ken Dedes nih wanita cantik ini kan Tapi disitu Ken Arok ini sempat mengubur perasaannya itu dalam-dalam Wak ketika dia tahu bahwa ternyata Ken Dedes ini bukanlah wanita lajang Ken Dedes adalah istri dari tuannya sendiri yaitu Tunggul Ametung Hmm istri bos aku nih ibaratnya kayak gitu Dan sebelum aku melanjutkan kisah percintaan antara Ken Dedes sama Ken Arok ini Wak Aku mau ceritain dulu sedikit aja tentang latar belakangnya Ken Dedes dan juga Tunggul Ametungnya suami istri ini ya Jadi Wak apabila dirunutkan secara garis keturunan Ken Dedes ini bukan wanita sembarangan loh ya Dia ini merupakan seorang putri dari seorang biksu terpandang yang bernama Mpu Purwa Nah Mpu Purwa sendiri berasal dari kalangan Brahma atau kasta tertinggi di agama Hindu Bentar lu ntar ya pokok biksu agamanya Hindu Nah inilah jangan salah fokus dulu kalian Jadi menurut informasi yang kami dapat nih Wak ya Pada masa itu agama Hindu sama Buddha di Indonesia ini masih saling berkaitan satu sama lain lah Wak Jadi makanya gak heran kalau ada seseorang dari kasta agama Hindu yang menjadi pemuka agama Buddha Kayak gitu ya informasi yang kami dapat ya Nah selain berasal dari keturunan orang terpandang Wak Ken Dedes ini juga dikaruniai paras yang menawan kali cantiknya bukan main Kecantikan ini memang terkenal di seluruh Antero Pulau Jawa Wak Dalam sebuah catatan sejarah yaitu Kitab Pararaton ya Kecantikan Ken Dedes ini digambarkan mampu mengalahkan indahnya sinar rembulan Yang bersinar pada malam hari Bayangkan sama kalian cantik kali memang Rembulanannya kalah lah gitu ibaratnya Dan selain cantik Wak Ken Dedes ini juga dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas Yang berpengetahuan luas dia gak kaleng-kaleng Wak Dan berkat kelebihannya itulah Ken Dedes pun menjadi buah bibir diantara para pemuda-pemuda pada masa itu kan Nah disaat yang bersamaan persona kecantikan Ken Dedes juga terdengar nih Sampai ketelinganya Tunggul Ametung dari kerajaan Tumapel ini Dia pun jadi penasaran akan wajah asli dari Ken Dedes selama ini kan dia cuma denger desas-desas aja kan Nah dari situlah Wak Tunggul Ametung pun berniat menemui Ken Dedes secara langsung Untuk bisa membuktikan berita yang selama ini beredar Carilah Ken Dedes nih penasaran aku ya kan Nah pada suatu hari yang memang sudah ditentukan Tunggul Ametung pun pergilah ke rumahnya Ken Dedes yang katanya terletak di lereng Gunung Kawi Sesampainya disana dia pun disambut langsung nih sama Ken Dedes Karena ternyata bapaknya Ken Dedes yang itu pupur Wak Kebetulan lagi berburu di hutan Wak Ken Dedes langsung yang nemuin dia nih Hai situlah tepat disaat dia melihat wajah Ken Dedes Disitulah Tunggul Ametung langsung tergila-gila Wah luar biasa kali Cantik kali perempuan ini Bukan cuma sekedar gosip Ini memang cantik betulan Tersihirlah langsung dia Nah karena tersihir oleh kecantikan Ken Dedes Tunggul Ametung pun langsung berniat untuk Menjadikan Ken Dedes sebagai istrinya Dengan sangat lembut Tunggul Ametung bilang Wahai Ken Dedes Maukah kau menjadi istriku? Nah denger hal itu Ken Dedes gak langsung jawab Wak Jauh di dalam lubuk hatinya dia tuh sebenernya gak mau diperistri sama Tunggul Ametung ini Tapi waktu itu Ken Dedes agak sungkan untuk menolak secara terang-terangan gitu Akhirnya dengan sopan lah gitu Ken Dedes bilang Aku tidak bisa memutuskan keputusan besar ini sendiri Aku butuh pendapat ayahku Jadi kalau kamu memang berniat menjadikan aku sebagai istrimu Tunggulah ayahku pulang dari berburu Kata Ken Dedes Tapi sebentar pada zaman itu Wak Kegiatan berburu ini bisa berlangsung sampai berbulan-bulan Bukan sekedar balik Eh pergi pagi balik sore Tidak Berbulan-bulan Makanya Ken Dedes ini kayak mau mengelur waktu lah gitu Bapak aku masih berburu Tapi waktu mendengar jawaban Ken Dedes kayak gitu Wak Tunggul Ametung ini gak puas Dia tuh kayak pengen cepet-cepet kali lah memperistrikan Ken Dedes Sudah ngebet kali dia Dia gak mau nanti didahului sama pemuda-pemuda lain Secara Ken Dedes ini cantik kali Wak Pasti banyak kali yang ngincar ya kan Tidak menyerah disitu aja Tunggul Ametung pun kembali lagi membujuk Ken Dedes Agar dia mau dinikahi secepatnya Tapi disini rupanya Ken Dedes masih tetap pada pendiriannya Wak Ya itu dia mau nunggu bapaknya pulang Gak mau saya Saya mau tunggu bapak saya pulang Besok dateng lagi kayak apa Tunggul Ametung ditolak lagi Tunggul lah bapakku balik Intinya kayak gitu Nah karena terus-terusan ditolak Tunggul Ametung ini pun akhirnya Gak sabar kan Dia pun melancarkan sebuah aksi licik Wak Yaitu membawa paksa Ken Dedes Ke kampung halamannya yang ada di Tumapel Eh udah gak sanggup lagi Aku harus nungguin bapakmu pulang Buntah balik entah enggak Gak tau juga aku kapan dia pulangnya Udah lah aku culi aja lah gitu dia Nah udah akhirnya singkat cerita Betulan diculik Wak Nah setelah berhasil menculik Ken Dedes Tunggul Ametung pun langsung lah Menjadikan Ken Dedes sebagai permaisurinya Dan meskipun sebenarnya gak bersedia nih ha Ken Dedes waktu itu gak punya pilihan lain Wak Yaudah lah mau gak mau lah kayak gitu Orang dia dipaksa Tapi meskipun demikian Ken Dedes ini masih berani menunjukkan Ketidaksukaannya kepada Tunggul Ametung Tepat di hari pernikahannya Wak Ditengokinnya kali kalo dia ini gak suka sama si Tunggul Ametung ini Sebagaimana dikisahkan pada saat proses pernikahan itu berlangsung Ken Dedes ini kan diminta macam melakukan sebuah ritual Ritual pernikahan kala itulah Yaitu membasuh Tunggul Ametung Wicis kaki suaminya sebagai bentuk penghormatan Tapi pada saat itu Ken Dedes terang-terang Ditolak ya ritual itu gak bisa gak mau aku Sudi aku membasuhi kaki seseorang yang sudah menculikku secara paksa Kata siapa? Kata siapa kata Ken Dedes kan? Waktu itu sampe harus dibujuk berulang-ulang kali Wak sama penghulu tolong loh Ken Dedes Memang kamu harus melakukan ritual ini gitu Tapi penolakan Ken Dedes itu disaksikan banyak orang Wak Tapi yaudahlah dilakukanlah juga sama Ken Dedes kan Dan setelah sah menjadi pasangan suami istri Sudah pasti Ken Dedes diketahui tidak bahagia dengan rumah tangga yang dia jalanin Ini emang cemana mau bahagia orang dia aja gak cinta sama suaminya Dipaksa kan diculik Tapi mau gak mau Udah nikah dia Nah jadi itulah tadi Wak kisah tentang Ken Dedes dan suaminya Tunggul Ametung Nah ini kita balik lagi ya Ke kisahnya Ken Arok ketika mengenal Ken Dedes Nah disisi lain Ken Arok ini rupanya sudah mendengar Wak rumor bahwa Ken Dedes ini ternyata tidak bahagia menikah sama bosku Menikah sama Tunggul Ametung Alhasil Ken Arok yang awalnya segan-segan nih buat mepetin Ken Dedes Dia menjadi merasa semakin tertantang lagi buat mendekati Ken Dedes Keinginan itu pun menjadi semakin menggebu-gebu lagi ketika Ken Arok melihat sebuah kejadian yang tidak biasa Wak Jadi ceritanya pada saat itu Ken Dedes ini baru aja turun dari kereta kudanya lah gitu kan Ken Dedes, Ken Dedes Ken Dedes bener kok Wak Ken Dedes ini ya Pokoknya ada cerita ada masa dimana Ken Dedes baru saja turun dari kereta kudanya gitu Mohon maaf kalau aku telah bisa berbicara Ken Arok yang pada saat itu bertugas menyambut kedatangan asang permaisuri ini pun Tidak sengaja melihat bahwa kain yang dikenakan sama Ken Dedes ini sedikit tersingkap gitu Wak Nah disitulah Ken Arok melihat bahwa aurat atau bagian privat aku gak tau nih bagian mananya Pokoknya ada bagian privatnya siapa si Ken Dedes ini yang tampak besinar kali Wak Dan itu merupakan sesuatu yang tidak biasa dimiliki sama wanita pada umumnya Jadi bisa dibilang eh langka kali nih pemandangan kayak barusan nih besinar Macem kita nengok Edward Gulen di bawah matahari mungkin Wak yang ditengok sama Ken Arok mungkin ya Pokoknya besinar ya kete Dan kejadian itu ternyata betul-betul membuat Ken Arok terngiang-ngiang Wak Sekaligus juga penasaran kepikiran terus dia sama pemandangan itu Dan untuk memuaskan rasa ingin tahunya Ken Arok pun lalu menanyakan maksud dari kejadian itu kepada loh gawe Masih ingat kalian kan yang sang Brahmana tadi tuh ha Yang bantuin dia keluar dari lembah hitam tuh ha Nanya sama loh gawe Wahai orang berilmu aku tidak sengaja melihat aurat seorang wanita yang tampak sangat bercahaya Kira-kira apa ya itu maksudnya kata Ken Arok Nah disana loh gawe langsung menjawab Apabila ingat apabila ada seorang wanita yang bagian privat tubuhnya memancarkan cahaya Itu artinya dia akan menjadi ibu dari raja-raja di tanah jawa Kata loh gawe Dengar itu terkejutlah Ken Arok Sekaligus juga terkagum-kagum nih Wih masa iya Wah disitulah Wak mulai timbul niat buruk nih Dimana Ken Arok ingin merebut Ken Dedes dari tangan Tunggul Ametung Ken Dedes harus jadi istriku nih pecaran nih Kalau dia diramalkan jadi ibu raja-raja jawa Maka aku harus merebut dia agar aku menjadi bapak raja-raja jawa Itulah langsung yang ada di pikirannya Ken Arok Wak Ada tuh kan dengan hasrat yang meluap-luap Wak Ken Arok pun mulai menyusun siasat untuk bisa menyingkirkan Tunggul Ametung terlebih dahulu Untuk apa? Untuk dia bisa memperistirikan Ken Dedes Di pikiran dia kalau misalnya aku mau dapet Ken Dedes Aku harus newaskan suaminya dulu Gitu Nah Ken Arok pun langsung lah Wak berkelana untuk mencari senjata Yang akan dia gunakan untuk menghabisi Tunggul Ametung Nah di tengah pencarian itu Bango Samparan Masih ingat kalian siapa Bango Samparan? Ayah angkat yang keduanya Ternyata memberikan sebuah informasi yang sangat berharga Memberikan ide yang sangat berharga Berkat Bango Samparan Wak Ken Arok akhirnya berhasil bertemu dengan seorang ahli keris Yang bernama? Masih ingat kalian? Lupa hunan Oke Mpugandring Mpugandring Dan unsur punya unsur Wak Ternyata Mpugandring ini bukan pembuat keris biasa loh Dia ini adalah seorang pria berilmu tinggi Yang konon katanya mampu membuat sebilah keris pusaka sakti Dan juga mematkan Nah mengetahui hal itu Ken Arok pun jadi senang bukan main Wah ini nih Dia inilah yang aku cari-cari gitu kan Akhirnya Di hari itu juga Ken Arok pun langsung meminta tolong Mpugandring Supaya bisa membuatkan dia sebilah keris sakti Mendengar permintaan itu Mpugandring pun menyetujunya Wak Tapi dengan catatan keris itu baru akan selesai satu tahun kemudian ya Kata gitu Dengan itu gak sabar lah Ken Arok Gak setuju dia kan Aku pengen cepat-cepat bunuh tunggu lah Metung nih Dahlah mati dia Dia bilang sama Mpugandring Apa gak bisa lebih cepat Mbah? Kelamaan kalau saya harus nunggu setahun Lima bulan aja ya? Bisa? Lima bulan? Ya sudahlah saya coba dulu Tapi saya gak janji ya Kata Mpugandring Yaudah cobalah dulu Kata Ken Arok Dah hari demi hari pun berganti Hingga tanpa terasa Lima bulan pun sudah berlalu Ken Arok yang sudah menunggu-nunggu pun langsung mendatangi Mpugandring Untuk bisa menagih keris pesanannya Iya kan? Sesampainya di rumah Mpugandring Ken Arok dibuat kecewa Karena ternyata yaitu keris pesanannya belum selesai dikerjakan Emang dari awal diminta satu tahun kok Mpugandring juga gak janji kan? Waktu dia datang memang betulan belum jadi Tapi meskipun demikian Wak Ken Arok ini tetap memaksa Untuk mengambil keris itu untuk bisa dibawa pulang Udah lah seadanya aja lah gak apa-apa Itu aja saya bawa pulang Kata Ken Arok Wih gak bisa ini kerisnya belum jadi Kata Mpugandring kan? Nah disitu akhirnya terjadi Wak Perdebatan yang cukup panas Antara Ken Arok sama Mpugandring Nah Di tengah pertikaian itu Tanpa disangka-sangka Dengan cepat Ken Arok langsung merebut keris tersebut Lalu Menusukannya Tepat di dadanya Mpugandring Serangan itulah yang langsung seketika Membuat Mpugandring roboh Dan mati Seketika Bunuhnya apa? Mpugandring tuh Supaya bisa dapat kerisakti yang belum selesai ini Mati Mpugandring Wak? Hah? Sebegitu ambisinya dia pengen bunuh Tunggul Ametung Secepat-cepatnya lah kayak gitu Udah kan? Setelah Mpugandring tewas Ken Arok pun langsung kembalilah itu Ketumapel Sambil mengatur strategi Untuk menyingkirkan Tunggul Ametung Tentunya dia sudah bawa keris itu kan Wak Nah tidak lama kemudian Ken Arok ini kepikiran nih Kepikiran lagi-lagi Sebuah ide licik Yaitu dengan menjebak temannya Sesama pengawal Yang bernama Kebo Ijo Jadi Ken Arok ini macam Tidak mau mengotori tangannya Wak Untuk membunuh Tunggul Ametung secara langsung Karena hal itu Ken Arok pun berencana Untuk membuat skenario Dimana Seolah-olah Kebo Ijo kawannya inilah Yang jadi pembunuh Tunggul Ametung Dan by the way Kenapa Ken Arok ini memilih Kebo Ijo Wak Ini berdasarkan pertimbangan khusus juga nih Kenapa dia pilih si Kebo Ijo ini Karena Kebo Ijo ini terkenal Suka kali Mamer kehebatan dia Kepada orang lain Oh ini bisa nih Ini celah nih Supaya bisa kumanfaatkan dia nih Kayak gitu kata Ken Arok Nah Sampailah pada suatu waktu Ken Arok pun mulailah Manggil Kebo Ijo Dan menceritakan Kehebatan keris yang dia punya Keris buatan Pugandring tuh Ditunjukkan emang Kebo Ijo Tapi disitu Ken Arok Gak cuman cerita aja Wak Ken Arok justru meminjamkan Keris itu Secara cuma-cuma Kepada Kebo Ijo Dapat pinjaman sebuah benda pusaka Itu jelas bikin Kebo Ijo Senang kali lah ya kan Langsung lah dipamerkannya Keris itu kepada teman-teman yang lain Memang Kebo Ijo ini pun Orangnya suka flexing juga Wak Dan selain pamer Wak Kebo Ijo ini juga mengaku-ngaku Bahwa Keris ini Keris aku Keris miliknya Padahalnya dipinjamin sama Ken Arok kan Memang dasarnya Kebo Ijo tuh Memang kayak gitu Wak Dah dia ketemu teman kawan ini Dia bilang nih keris sakti nih Ini punya aku nih Dia ketemu kawan sana Mantap kan keris aku punya aku nih Kayak gitu lah pokoknya Dan setelah banyak orang Atau semua orang percaya Bahwa keris itu milik Kebo Ijo Barulah disini Wak Ken Arok memuluskan rencananya Untuk Membinasakan Tunggul Ametung Dan memperistrikan Ken Dedes Dimana pada suatu malam Ken Arok ini Diam-diam mengambil Keris yang dia pinjamkan Kepada Kebo Ijo Di saat Kebo Ijo ini Lagi terlelap Setelah diambilnya keris itu Ken Arok pun langsung Menyusup Ke kamarnya Tunggul Ametung Dan langsung Has Ditusukkanlah keris itu Ke dadanya Tunggul Ametung Tunggul Ametung Yang sedang tidur itu pun Seketika langsung Tewas di tempat Tanpa sempat Melakukan perlawanan Mati langsung Tunggul Ametung Terus keesokan paginya Wak Kerajaan Tumapel pun Digegerkan lah Dengan penemuan jasad Tunggul Ametung yang mati Dalam kondisi Tertancap keris Orang-orang pun langsung Bertanya-tanya lah kan Siapakah gerangan Yang sudah membunuh Aku Atau cawan mereka Gitu kan Nah disitulah Ken Arok pun muncul Wah eh Seolah-olah menjadi Pahlawan Di balik misteri Matinya Tunggul Ametung Di tengah kerumunan Orang yang berkumpul Ken Arok bilang Pemilik keris Itulah Yang sudah membunuh Tunggul Ametung Saya yakin Kalian tahu Siapa dia Wah Iya juga ya Keris itu Keris itu punya Keboiju Kata mereka Iya-iya Saya pernah dengar Keboiju Memerkan keris itu Berarti dia Pelakunya Betul Wak Gegar memang Keboiju bilang Itu punya dia Dan keris itu Ada di dadanya Tunggul Ametung Yang tewas Keboiju lah yang kena Akhirnya Keboiju Ditanggap Dihukum Mati Langsung Gegar Itu dituduh Membunuh Tunggul Ametung Sementara apa Ken Arok Berhasil Ken Arok Berhasil Memecahkan Misteri Pembunuhan Tersebut Dan dia pun Langsung Menjadi pusat Perhatian Raja Dan juga Rakyat Tumapel Oh seolah-olah Dia lah gitu Yang memecahkan Misteri Ini kan Dan dia juga Yang menangkap Pelakunya Dan selain Ken Arok Ini dicap Sebagai pahlawan Dari misteri Kematiannya Tunggul Ametung Di saat yang Bersamaan juga Ken Arok Menjadi pusat Perhatian Raja Dan juga Rakyat Tumapel Karena mereka Semua juga Mendengar sebuah rumor Yang mengatakan Bahwa Ken Arok Ini merupakan Titisan Dewa Wisnu Yang berarti Bukan orang sebarangan Dapat dari mana Itu yang dulu Pernah dibilang Maloh gawe Loh gawe Kan yakin kali Kalau beliau ini Atau Ken Arok Ini adalah Titisan Dewa Wisnu Dari situlah Raja Tumapel Akhirnya sepakat Untuk mengangkat Ken Arok Sebagai Aku Menggantikan Posisi Tunggul Ametung Mantan Bosnya dulu Dan selain Naik jabatan Dengan segera Ken Arok Langsung bisa melancarkan Misi utamanya Yaitu Meminang Ken Dedes Untuk menjadi Istrinya Tanpa disangka-sangka Ternyata Ken Dedes pun Akhirnya menerima Pinangan itu Gaada dia nolak doang Gaada dia bilang Alasan nunggu Bapak aku Beburu Gaada Mau deh Dan usut punya usut Ternyata Ken Dedes ini juga Sudah jatuh Cinta sama Ken Arok Sejak pertama kali Ketemu itu Bahkan nih Katanya Katanya Di malam tunggul Ametung ini Dihabisi Dibunuh itu Ken Dedes ini Sebenernya sempat Nengok kejadian itu Secara langsung Tapi Ken Dedes Sengaja diam Dan membiarkan Suaminya ini Dibunuh Gara apa Gara dia ga tega Nanti Ken Arok Lelaki yang dia suka Ini dihukum Atas perbuatan jahatnya Dia pun ga suka-suka kali Sama suaminya Makanya dia diam aja Katanya kayak gitu Ada pula Teori konspirasinya Nah singkat cerita Akhirnya Ken Arok Ken Dedes ini pun Resmi menikah Dan setelah menikah Barulah kemudian Diketahui Ken Dedes ini Ternyata lagi hamil Hamil anak dari Tunggul Ametung Ingat Dia hamil anak dari Tunggul Ametung Nah meskipun Agak sedikit kecewa Ken Arok tetap Menerima Ken Dedes Tanpa berniat Menceraikannya Dan membesarkan Anak dari Tunggul Ametung Ini bersama-sama Dan seiring Dengan kehidupan Pernikahannya Ken Arok pun Mulai berambisi lagi Udah gak mau jadi aku Dia mau menjadi Seorang raja Nah dari sanalah Ken Arok pun Mulai melakukan Pemberontakan Melawan kerajaan Kediri Which is Kerajaan yang lebih besar Dibanding kerajaan Tumapel Bukan kerajaan Tumapel Yang disingkirkannya Kerajaan apa Kerajaan Kediri Dia lakukan pemberontakan Di sana Dan ternyata Menang pula tuh Dan setelah menang Disitulah Ken Arok Mendirikan Kerajaannya sendiri Yang diberi nama Kerajaan Singasari Nanti lain kesempatan Kita bahas Kerajaan-kerajaan Indonesia Wak ya Kalau misalnya kalian setuju Komen di bawah Dan pada saat itu Ken Arok menjadi Pemimpin kerajaan Singasari Hingga tahun 1247 Masehi Dan Dia Tewas Karena dibunuh oleh Anak tirinya sendiri Yang bernama Anusapati Ingat kan siapa Anak tunggul ametung Yang dikandung Sama Ken Dedes tadi Itu Anusapati Yang bunuh dia Karena memang Konon katanya Anusapati ini Dendam memang Wak sama Ken Arok Setelah dia tahu bahwa Ayah kandungnya Tunggul ametung Sengaja dihabisi nyawanya Sama Ken Arok Demi bisa melancarkan Ambisinya supaya menikah Dengan ibu kandungnya Yaitu Ken Dedes Dibunuh sama anak Tunggul langsung Dan sebelum tewas Ken Arok ini sudah Dikaruniai Empat orang anak Dimana dari Keempat anak-anaknya tersebut Kemudian berketurunan Berketurunan Hingga menjadi Raja-raja Yang memimpin Beberapa Kerajaan besar Di Pulau Jawa Macam mana Kerajaan Demak Kerajaan Pajang Kerajaan Mataram Dan terakhir Kerajaan Majapahit Dengan demikian Ramalannya Lohgawe yang tadi aku suruh Kalian ingat Ramalan Lohgawe itu Terbukti kan Bahwa ternyata Ken Dedes Adalah ibu Dari raja-raja besar Di Jawa Ken Arok Punya di bapak Dari raja-raja besar Di Jawa Memang betul Memang itu misinya Oke Wak Jadi tuh tadi Seru ya Seru kan Kisah cinta Antara Ken Arok Dan Ken Dedes Yang penuh dengan skandal Jujur setelah menceritakan Kisah ini ke kalian Aku baru tau Kalau ternyata Ken Dedes ini Merupakan istri orang Yang direbut Secara paksa Sama Ken Arok Sumpah Aku baru tau Waktu ngumpulin informasi ini Siapa sih Ken Arok Sama Ken Dedes Aku tuh nge-reachernya Keywordnya apa Pembunuhan Masa Kerajaan Wah Tengok itu Ini yang keluar Eh masa Iya dulu kayaknya Aku belum pernah lah Dengar kisah ini Waktu kecil Aku kalau setiap kali mendengar Ken Arok Sama Ken Dedes Ya mereka ini adalah Pasangan baik-baik Kampel gold sekali lah Macam Romeo Juliet Macam Layla Majnun Gitu lah Wak Tapi ternyata salah ya Banyak skandal ya Melalui cerita ini Kita jadi tau Bahwa apa yang dimulai Dengan cara yang tidak baik Akan berakhir Tidak baik pula Persis Kalingan seperti Ken Arok Yang memulai cara licik Demi bisa mendapatkan Ken Dedes Berakhir mati apa Berakhir mati Di tangan anak tirinya sendiri juga Tapi inilah Ini harus digaris bawahi juga Di balik perilaku buruknya ini Kita gak bisa memungkiri Bahwa Ken Arok Merupakan Tokoh Sangat penting Yang sangat-sangat berjasa Dalam membangun Peradaban Raja-raja Di Pulau Jawa Pokoknya dari kisah ini Kalian ambil yang Bek-beknya aja lah Wak Yang buruk-buruk Singkirkan buang Gak usah pikirkan sama sekali Ya Jadikan aja sebagai pelajaran Oke Dan sekali lagi Kalau misalnya kalian setuju Di hari selasa-selasa berikutnya Aku membahas soal Kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia Komen di bawah Wak Ya ternyata seru pula Walaupun memang pembuka kita Harus Ken Arok sama Ken Dedes Nggak apa-apa lah Nanti entah kita bahas Apa dulu Kerajaan Singasari dulu Atau kerajaan Samudera Pasai Yang pertama kali dulu kan Nantilah coba aku runut lagi Bagaimana urutannya Biar gak naik turun Tapi jangan lupa komen ya Kalau misalnya kalian setuju ya Dengar Jangan ada selasa Kalian tinggalkan Enak-enak lo Seru-seru lo ceritanya Apalagi nanti kisah Nabi Kisah Islam Jangan ke HW aja Kalian tonton terus Setupur Allah Lajim Ya Dah Lama juga aku syuting ini Oke Oke lah jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk dida dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru And as always nolong Untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama nonton Informasi menarik Dan menegangkan Dari channel aku See you next video Bye